Al-Fatihah Pada kesempatan di channel Mbah Salim ini, InsyaAllah akan dibagikan sebuah amalan yang banyak ditanyakan oleh saudara-saudara kita terkait permasalahan cinta. Banyak yang meminta amalan pengasihan atau pelet tanpa puasa. Memang, amalan semacam ini ada. Ingat bahwa keyakinan menjadi kunci utama. Jika saudara ingin mengamalkan ilmu yang instan tanpa puasa, saudara harus melatih keyakinan terlebih dahulu. Dan buat saudaraku, jangan terlalu berambisi atau menuruti hawa nafsu saat mengamalkan amalan ini. Amalan ini instan dan bisa digunakan tanpa puasa, tetapi harus dilakukan dengan niat baik. Jika sudah berhasil, usahakan agar hubungan tersebut dibawa ke arah yang lebih baik. Seperti menikah, bukan untuk tujuan main-main. Jika amalan ini disalahgunakan, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada saudara. Dan berikut cara menggunakannya yaitu, Yang pertama, siapkan media rokok. Siapkan satu batang rokok, bisa rokok kretek atau rokok filter. Lalu pegang rokok di bagian tengah dengan tangan. Dan yang kedua, hafalkan doa berikut ini di luar kepala, yaitu dengan membaca, Bismillahirrahmanirrahim. Ya atiku birahmatika ya arhamarrahimin. Doa ini bisa diganti menjadi Ya atiku birahmatika ya arhamarrahimin. Yang dianggap lebih baik. Dan yang ketiga, praktik menggunakannya yaitu, Pegang rokok di bagian tengah. Baca doa di atas sebanyak tujuh kali sambil menahan napas. Setelah membaca doa tujuh kali, tiupkan napas ke bagian busa, filter, rokok. Dan ulangi lagi membaca doa tujuh kali dengan menahan napas. Lalu tiupkan ke ujung rokok. Lakukan sekali lagi. Dengan membaca doa tujuh kali, lalu tiup ke busa rokok. Dan yang keempat, langsung tes ke target. Setelah membaca doa dan meniupkan ke rokok, bakarlah rokok tersebut di dekat wanita yang ingin saudara luluhkan hatinya. Usahakan asap rokok mengenai si target. Tanda-tanda awal pengaruh rokok ini biasanya adalah target merasa tidak nyaman karena asap rokok, bahkan bisa sampai batuk. Itu menunjukkan bahwa target sudah terkena pengaruh dari doa yang dibacakan. Setelah itu, ajaklah target berbicara. Insya Allah. Jika pengamalan dilakukan dengan keyakinan, wanita tersebut akan lebih mudah diajak bicara dan mulai merasa nyaman. Ilmu ini sangat gawat. Jangan salah menggunakan ilmu ini. Jika digunakan dengan niat baik, usahakan untuk menjadikan hubungan tersebut sebagai hubungan yang serius. Jangan Defense Amalan ini dapat dicoba tanpa puasa, namun harus disertai dengan keyakinan kuat. Jika gagal pada percobaan pertama, itu berarti saudara perlu lebih melatih keyakinan. Semoga dengan amalan ini, saudara bisa mengambil manfaat untuk kebaikan. Teruk menggunakan ilmu ini dengan tujuan yang baik. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian. Semoga ilmu ini bisa menambah wawasan bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!